selamat malam guys saya sambil setir karena sekarang kita lagi dimana kita lagi perjalanan ke pelangkung alas burwo lebih tepatnya si alas burwo ini sudah menunjukkan jam 18.47 hampir jam 7 lah kita mau masuk alas burwo kita ada tamu temen dari jakarta yang dia nginep di jawa jiwa alas burwo benar sekali nginep di jawa jiwa alas burwo sebetulnya batas disitu jam 5 sore harus sudah ada disana karena pintu dikunci sedangkan kita jam 7 masih mau masuk lu ngerti kan alas burwo kalian pasti tau kan alas burwo kalau istilah orang banyol tempat jin buang anak kerajaan jin malah nah itu itu dan malem-malem begini itu gak ada yang lewat dan kita mau nganterin tamu ke sana ke pelangkung jadi kalian bayangin percayaannya seperti apa ya agak sedikit creepy creepy dunia lain lah tapi tenang kita gak takut karena kita udah berdoa amin oke karena mas aboy gak sendiri sama saya juga sama yang kuasa ya so ikutin terus ya perjalanannya malem ini kayak gimana oke ikutin kalau mbak antar tamu jadi kita baru masuk ya gila ini baru masuk pakai apa aku gak pakai ini lampu jauh nah kelihatan semua tuh bang gila 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 sekali-sekali seumur hidup kalau ceritakan anak lu diajak beneran lu malem-malem sama dia ya gak dibuka sama orang tapi kalau masih ada sepeda motor ya dari sana dia itu baru pokoknya kita harus keluar cepetan ayo yuk gitu dia oh petugas oh petugas siap Pak bang jangan pakai lampu jauh bang enggak gila ya bener-bener terus kan pampirang kalau ada yang dari sana kesini jangan pakai lampu jauh enggak dong tan geng nah itu mobil depan pengawalan depan itu justru tamu kita bang kita yang awal kita pengawal mengawal di depan itu harusnya mengawal itu di depan ya kalau di belakang kita ketinggalan ya berhubung karena dia mobilnya lebih cepat kita ini kan pakai baby alphard gitu kan jadi jadi ikuti terus ya pohon-pohon di sini kelihatannya cuma kaki-kakinya doang ya ya bau-bawanya doang pohon-pohon di sini tinggi-tinggi pohonnya iya ya ya telinga 天 selamat menikmati selamat menikmati bang kok lu pucet bang gila men jam 7 di alas purwo udah pucet deh sepertinya pada bingung petugas-petugas kayak lu serius? iya gitu ya bang ya lu serius mau kesana apa sih pak? mari pak mari pak mikir bapak mereka jago jam segini jam segini di alas purwo sih mereka jago bapak sih salut juga dia masuk masuk di tengah-tengah malam itu bapak antara mikir mereka jago sih ini ini pohonnya segede-gede ini anjir gila kita bener-bener masuk tengah tengah alas purwo tengah jendela jangan terlalu beka karena takutnya ada pinatang malam iya pinatang malam kayak bencong gitu ya bang kalau ada juga bencong disini yang ada bencong tabrak kita bilang bencong tabrak bapak goyang juga sih jiwa-jiwa iya kita harus lewati beberapa portal lagi nih dua lagi masih ada dua lagi di depan Ustadz Belantara guys Ustadz Belantara ini orang naik motor sih mikir dibanding dia naik motor sih dia goyang juga sih jam segini kita memasuki alas purwo saudara-saudara ini pura-pura akhir itu ada pura tapi tengah malam udah ini setelah itu gak ada buhuni nih terakhir pura ini nih udah abis itu gak ada ya abis itu kagak adik ini try bura-bura ini lambung ini ya masih ada mobil tuh masih ada mobil oh iya tuh masih ada banteng ngapain anjir tadi kita dari sini ya bang ya ini dari sini banteng kalau tadi siang lihat banteng malam ini yang pohon tumpang tadi nih iya udah diratain top 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 gokil sih ini pengalaman baru saudara-saudara pemirsa ikutin terus sepanjang jalan ini ikutin ikutin terus durasi memang agak lama tapi ikutin terus perjalanan di tengah hutan ini alas purwo ini kita lagi ini berusaha untuk jadi motovlog gitu ya iya konsepnya udah beda ini bang ya beda ini konsep seluruh dunia hehehe motovlog beda dunia gitu tuh makin kecil jalannya ya bang ya iya kecil makin kecil nah ini udah belantaran nih guys sebenarnya jam segini tuh dilarang kesini iya dikarenakan banyak hewan kan ya bang ya bukan hanya hewan iya hewan yang tampak sama gak tampak ah itu hehehe banyak tapi tenang kita gak boleh takut karena kalo kita takut mereka nongol tapi kalo kita gak takut mereka tetep nongol bang hehehe mereka ngetes hehehe mereka ngetes hehehe mereka ngetes juga sih katanya wih ini orang orang-orang sih ilmu 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 jago juga sih kan tiba-tiba di belakang ada sesuatu kan oh tenang gak ada itu orang apa anjir kejutan apa iya tapi tenang intinya apa kita gak boleh takut gak boleh takut karena kalo kita takut mereka senang kalo kita gak takut mereka ngetes hehehe hehehe iya bang iya bang hehehe lu mau dites bang ha? dites mereka males tes aku males nah kita lewat jimbatan bang iya leh kayak ada yang orang lewat berusin bang mana ya adek ada tadi disini ah masa di tikungan tadi kayak ada yang nyebrang gue liatnya disini tadi tapi nyebrang gitu nyebrang di depannya depannya mobil depan iya nanti aja cek aja videonya apa pas lagi udah rekam aja perjalanan ini sepanjang ini ngesenterin apa pohon kali ya pohon bisa aja kan jadi pohonnya jalan nabrak-nabrak gitu di tengah mobil pohon kayaknya pohon bayangan bayangan iya jadi ngeliatnya badannya orang padahal bukan kita iring-iringan guys buset 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 iye jadi tidak melepaskan setiap momen iya ntar lagi loh jalan jalan yang itu jalan hancur iya jalan hancur 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 nina lama-lama tinggal dibuat tenang kita masih sabar dengan lama kali generasi berarti kalau sebelah sana masih ada yang jaga sih jago juga sih ini yang ini yang ini yang tikungan yang bilang devil tikungan oh iya tikungan setan ya mana tadi itu ya ini oh ini ini sudah hati-hati tikungan setan katanya maksudnya adalah hati-hati gitu loh iya bukan maksud tikungan setan terus ada setannya hati-hati pokoknya blind spotnya soalnya ini apa banyak jadi tikungan setan jalanan gua baru ini sih bang gua seumur-umur baru ini makanya ini langka kau musti ini masuk malam-malam musti rekam sepanjang perjalanan ini masuk bukan hanya aboy van ini ini horror ini bukan van lagi creepy hahaha kita musti nah ini portal kedua portal terakhir ini portal terakhir ya iya nanti sini sama depan lagi oh depan lagi yang itu yang diket pantai itu ya iya gak sih pantai bukan sih iya bukan yang ini iya nona jalan aman nona jalan aman orang dia pernah naik motor kesini jam 1 malem maksudnya iya dia cerita tadi baru saja ngapain ini dia masih ikut padipokan padipokan gitu dulu aman hahaha iya kita tunggu karena gerbang satunya lagi oh iya di depan situ ada lagi ya gerbang iya terakhir ini masih ada posat iya 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 ini terakhir nih terus terakhir nah ini setelah pos ini ini itu bener ini hutan kacau banget nih asfal asfalnya udah kagak berbentuk udah banyak yang ya kita pakai jalanannya jalanan tanah ya bang ya iya banyak yang menggenang gitu iya nggak tuh bang iya kita mesti izin dulu masuk ke dalam karena ke dalam ini udah bukan jalan asfal jalannya ratakan tanah bergelombang alias geronjel-geronjel gimana ya aman aman dong ini bapak juga mikir juga nih bapak mikir mereka jago saya kalau seluruh masuk sih ntar ya saya mikir dulu saya masih sayang sama istri saya anak saya di rumah gitu bilang bapak mari pak mohon bapak mohon bapak ini 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 adalah jalan yang benar-benar hancur loh jalan jalanan jalanan begini udah lu mesti rekam sih supaya jalan ini jam segini lu ke belengkung dong ini ini jago kurangnya kecepatan bang yang ini 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 yang gajil disana kita kenap kenapa yang gajil disana? orangnya bang abu udah mulai keserupan guys gila kok dimana ada gua masuk angin karena malam jadi kita mesti fokus setiap fokus jika kan berenang di laut malam-malam gini gak ada yang mau kenatan ya guys ya? sepulch 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 selamat menikmati 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 Ya You must be strength Kamu harus berani Kok ga ada kali lawar? Ya, bila datang malam hampir Mereka bisa bikin hotel disini lu bayangin Bayangin Ini sih rasanya Gila sih Orang kerjaan banget anjir Tidak 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 Oh ini yang bambu-bambu nih, bentar lagi, bentar lagi Yang ganjelan bambu tadi loh, tau kan? Iya Bentar lagi, helipad Untungan nih, udah beli bensin Lu bayangin, lihat sini terus bensin Tinggal satu strip Keringet dingin loh Keringet dingin loh Iya, bukan lagi Itu, ya itu iman pengharapan kasih Doa kencang Sepanjang jalan, kagak ada amin Gak pake amin, gak pake titik doanya Apa ya? Yang atap pintu tadi Nah, aku juga juga ingetan nih Angkusinnya mulai agak panas Padahal jendela buka Tidak panas Tidak panas selamat menikmati apa? apaan? yang diliatin kenapa begitu? kenapa? kalau bisa punya pikiran begitu mana itu kan masih ada begitu-begitu karena frekuensinya dia sama, ditongolin kemarin kan di di vilanya siapa Apigel? ditongol vilanya Apigel yang di mana itu? yang ini itu kamu bila damai lurus sedikit sebelah itu itu ngolain apa? ini jembatan akhir ini jembatan akhir ya ada lampu doang pos ya? toilet juga kan itu? toilet kan itu? yuk air toilet guys udah dimaholeh terus kata mereka mereka jago sampe sini itu penjaga-penjaga villa tuh villa penginapan ini selancar ternyata ada orang lu helipet bek? iya, helipet tempat ternyata ternyata masih ada orang di sini saudara-saudara pemisah mitraan TV kita udah mau sampe tempatnya dan mungkin kita ngobrol ya kita udah mau sampe ini tempatnya mau sampe tujuan dan kita mampu bertahan sampai garis finis dan mungkin kita apa namanya bersyukur kita tidak bertemu apa-apa sih yang bersyukurnya tapi yang dipastikan buat temen-temen pasan gue kalo kesini malem-malem lu mesti iman kuat karena kalo lu lemah lu yang takut lu selesai tapi kalo lu percaya bahwa yang kuasa lindungi lu ya gue pribadi percaya bahwa perlindungan itu ada jadi jangan pernah takut dan juga yang pasti dalam menjalani hidup jangan pernah takut kenapa yang kuasa itu selalu memberikan jalan jalan keluar dalam setiap masalah yang ada jadi semangat terus disinilah akhir perjalanan kita kali ini di apa sesi sesi malem-malem di Alaspurwa serius ini kita bener-bener udah masuk kita udah nyampe pelengkung bukan Alaspurwa lagi pelengkung di hotel ini jiwa 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 jawa jiwa nah itu hotel jawa jiwa kita udah sampai di spotnya so kita mundur ya bang kita mau parkin dulu tempatnya kita mesti mundur karena disini parkernya adalah musti mundur kayak undur-undur disini hotel tempatnya oke ini hotel hotel dimana lu pagi-pagi bisa lihat kijang kijang apa rusak rusak kijang sama rusak dia punya sodara dekat rusak bang disini memang ya rusak sama monyet monyet ya di depan kamar langsung live gak pake streaming ini live pul jadi gue ngobrol sambil mundurin mundurin supaya konsentrasi konsentrasi hidup ini mesti fokus kuliah-kuliah kos-kos jangan kuliah sambil kos hehehe cerita semua pace oke thank you udah nemanin perjalanan kita yang agak creepy ini sampai ketemu di sesuatu yang fun berikutnya enggak juga ya ini gak fun ini creepy berikutnya oke thank you